Dikisahkan pada zaman Yunani kuno, salah satu dari dewa yang paling terkuat yaitu dewa Zeus telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang manusia yang mana dari hubungan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Hercules Sejak masih balita, dia sudah mampu membinasakan dua ekor ular paling berbisa di dunia yang dikirim oleh Dewi Hera, yaitu istri sahnya Dewa Zeus Jadi ceritanya, Dewi Hera itu tidak suka sama Hercules karena ia menganggap Hercules adalah anak haram hasil perselingkuhan suaminya dan tidak pantas untuk hidup Nah, setelah dewasa, para dewa sepakat akan membiarkan Hercules untuk hidup damai di bumi tapi dengan berbubah syarat Para dewa memberikannya 12 tugas yang sangat berbahaya dimana dari 12 tugas tersebut, ada 3 tugas yang paling berat yaitu, yang pertama, dia harus mampu menghabisi seekor makhluk yang hidup di sebuah danau kegelapan yaitu bernama Hydra yang kedua, ia harus bisa menghabisi seekor babi salju bernama Etimantea dan yang terakhir, ia harus mampu membunuh raja dari para singa yang terkenal sangatlah buas dimana tidak ada satupun senjata yang bisa menembus kulitnya singa itu bernama Singa Namea namun, sangat disayangkan semua binatang berbahaya itu juga bukan pandingannya Hercules seiring berjalannya waktu, Hercules bekerja sebagai tentara bayaran untuk menghabisi para perompak di seluruh penjuru negeri Yunani Hercules memiliki 5 orang sahabat yang selalu bertempur di sisinya mereka semua adalah Atlanta, si ahli panah Taideus, si ahli kapak Autolikus, si ahli lempar pisau Ampiarus, si ahli tombak dan Nolaus, keponakan Hercules suatu hari, ketika mereka semua sedang berada di barat mereka kedatangan seorang putri raja yang bernama Ergenia maksud kedatangannya kemari adalah untuk meminta bantuan Hercules Ergenia ini adalah putri dari seorang raja yang menjadi penguasa di wilayah bernama Thres dan sekarang wilayah mereka sedang dilanda konflik dengan pasukan pemberontak dimana setiap harinya para pemberontak membatar setiap desa yang ada dan membantai semua penduduk yang tidak bersalah untuk itulah sang putri meminta bantuan kepada Hercules namun, Hercules menolaknya tapi ketika putri raja menawarkan bayaran yang sangat fantastis dia pun tiap berpikir panjang dan langsung menyetujui permintaannya singkat cerita mereka pun sampai di istana tempat tinggal sang putri disana ada sebuah kuil dimana terdapat patung Dewi Hera yang sangat besar Hercules juga bertemu dengan putranya Ratu Ergenia yang bernama Arius Arius terlihat sangat mengenal dan mengagumi Hercules sebagai sosok manusia setengah dewa setelah itu, mereka langsung menemui sang raja di ruang dan singgah sananya dan inilah sosok sang raja yang menjadi penguasa di daerah tersebut ia bernama Raja Kotis ketika matan malam tiba raja menceritakan tentang pasukan pemberontak yang menjadi musuh mereka saat ini pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima perang bernama Reus legenda mengatakan Reus adalah sosok manusia setengah kuda ia adalah panglima tempur yang sangat kejam dia memiliki kekuatan sihir dimana ia mampu memanipulasi pikiran para manusia dengan pasukan sekuat itu sebagian besar prajurit yang dimiliki raja telah dibantai oleh mereka dan sekarang semua yang tersisa hanyalah rakyat biasa dimana mereka semua adalah para petani dan pedagang keesokan paginya Hercules dan teman-teman mencoba untuk melatih mereka karena mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur Taideus dapat dengan mudah yang menerobos pertahanan mereka singkat cerita latihan hari ini pun selesai kemudian Hercules menemui sang raja yang sedang diskusi dengan seorang mata-matanya mata-mata raja bilang kalau pasukannya Reus sedang bergerak menuju ke salah satu wilayah yang bernama Besi suku Besi dikenal sangat ganas dan juga brutal namun sayangnya mereka semua sangat primitif dan mungkin bisa dengan mudahnya dikalahkan oleh Reus dan pasukannya untuk itu raja kuatis berniat untuk membantu mereka karena jika Reus dan pasukannya berhasil menghabisi suku Besi maka istana mereka yang akan jadi tujuan Reus selanjutnya Hercules memperingatkan raja kalau pasukan mereka yang ada sekarang sama sekali belum siap untuk berperang akan tetapi raja kuatis sama sekali tidak memperdulikannya karena dia yakin ketika Hercules berada di pihaknya maka pasti kemenangan akan jadi milik mereka keesokan paginya mereka semua pun langsung berangkat menuju ke wilayah Besi dan perjalanan tersebut memulakan waktu selama enam hari setelah mendaki gunung dan melewati lembah sampailah mereka di tempat tujuan namun sayang mereka semua sudah terlambat semua penduduk desa yang ada disana sudah habis terbandai terlihat ada banyak mayat yang berkelimpangan di sepanjang jalan mereka memperkirakan kalau mayat-mayat itu sudah membusuk sekitar satu minggu yang lalu tapi anehnya ada beberapa mayat yang masih tampak segar nah ketika mayat-mayat itu diperiksa tiba-tiba mereka langsung bangkit dan menyerang disusul dengan ratusan orang lainnya ternyata mereka adalah orang-orang dari suku besi yang sudah disihir untuk berbarik menyerang pasukan Hercules di saat yang sama para prajurit langsung membentuk formasi untuk melindungi raja mereka kemudian ada satu orang dari suku besi menantang Hercules untuk berduel melihat hal itu Hercules langsung mematahkan ujung panah milik Atalanta dan memakai jubah kulit singa namanya kebanggaannya ketika musuh itu berlari sambil mengayunkan senjatanya ke arah Hercules tiba-tiba yap satu pukulan satu nyawa melayang melihat hal itu pasukan musuh langsung maju untuk menyerang Hercules dan teman-temannya juga melakukan hal yang sama untuk membentuk barikade pertahanan Hercules dan teman-temannya cukup mudah melawan mereka namun tidak bagi prajurit raja kotis mereka terlihat sangat kesulitan dalam menghadapi pasukan musuh mengingat mereka sekarang sama sekali belum siap untuk bertempur sampai-sampai formasi bertahan mereka dapat diterobos dengan mudahnya kalau sampai dibiarkan jawa sang raja dapat terancam untuk itu Hercules langsung mengerahkan kereta kencananya bersama dengan Ampiarus pada saat itu mereka berdua pun langsung mengobrak abrik pasukan musuh dan tak perlu waktu lama dalam sekejap musuh pun dapat dipukul mundur dan langsung lari kocar kacir singkat cerita pertempuran itu dimenangkan oleh Hercules dan pasukannya namun harga yang harus mereka bayar juga sangat besar dimana setengah dari pasukan mereka gugur dalam pertempuran tersebut setelah pertempuran usai Hercules tertidur dan bermimpi ketemu Serigala berkepala tiga dan bukan cuma sekali aja tapi udah sering banget Hercules mimpi ketemu makhluk Serigala berkepala tiga itu cerita punya cerita ternyata tiga tahun yang lalu Hercules punya seorang istri dan tiga orang anak mereka tinggal di satu wilayah bernama Athena akan tetapi anak dan istrinya Hercules tewas secara mengenaskan dan seorang raja yang bernama Yudhistira yang memimpin di wilayah Athena tersebut menduduh Hercules lah yang membunuh anak dan istrinya sendiri sehingga ia dihukum dengan diusir dari wilayah tersebut tapi yang anehnya adalah Hercules sampai sekarang tidak pernah ingat bagaimana hal itu bisa terjadi kepada anak dan istrinya nah dalam mimpinya itu Hercules sering diperlihatkan bahwa Serigala berkepala tiga itulah yang membunuh anak dan istrinya oke itu sedikit flashback kehidupan Hercules tiga tahun lalu guys lanjut keesokan paginya Hercules dan temannya melatih semua prajurit yang tersisa mulai dari melatih mereka cara menggunakan musur menggunakan pedaw dan juga tombak beberapa hari sudah berlalu mereka semua telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan bahkan mereka sudah sangat kuat dalam menahan serangan Taideus setelah semuanya siap mereka semua melanjutkan perjalanan kembali sesuai informasi dari mata-mata Raja Kodis yang mengatakan bahwa pasukan Resus sedang berkema di sekitar pergunungan yang bernama Aktikus sampainya di sana mereka sama sekali tidak melihat perkemahan musuh namun tiba-tiba dari arah perbukitan muncullah Resus dalam wujud manusia setengah kuda dan juga semua pasukannya datang dari arah kaki gunung Aktikus dimana jumlah pasukannya tiga kali lebih banyak dari jumlah pasukan mereka Resus yang sedang dalam bentuk manusia setengah kuda berubah bentuk jadi manusia penunggung muda turun dari perbukitan lalu mendatangi Hercules lalu bilang kayak gini kepada Hercules menyerah sajalah maka kalian semua akan kuampuni mendengar perkataan Resus yang begitu solo Hercules menjawab pada hari ini aku ingin memberitahu ke semua orang bahwa manusia setengah kuda tidak lebih hebat daripada manusia setengah dewa terlihat marah besar Resus kembali ke pasukannya dan langsung memberi aba-aba pasukannya untuk segera menyerah pertempuran pun dimulai setelah pasukan musuh mendekat beberapa meter lagi Atalanta bersama dengan dua orang pemana muncul dari balik hutan dan memberi surprise kepada pasukan Resus ditambah dengan pasukan pemana yang ada di barisan belakang juga melepaskan anak para mereka dan membunuh sebagian besar dari pasukan Resus berkat latihan yang diberikan Hercules dan teman-temannya selama ini barik keadaan pertahanan pasukan Raja Kotis menjadi sangat sulit untuk ditembus bahkan oleh dobrakan kuda sekalipun akhirnya pasukan Resus yang jumlahnya tiga kali lebih banyak berhasil dikalahkan dengan cukup mudah terlihat mereka semua berhasil dibukul mundur dan hanya menyisakan Resus sendiri yang masih berdiri menghadap mereka dan di saat yang sama dia langsung meladu ke arah Hercules untuk membunuhnya akan tetapi Hercules dapat menjatuhkannya hanya dengan satu kali gerakan setelah peperangan usai mereka langsung kembali ke istana dengan membawa beberapa tawanan termasuk juga Resus sendiri ketika sedang berjalan berdampingan dengan Hercules Resus mengatakan sesuatu kepada Hercules bahwasannya dia telah membela pihak yang salah dan orang yang seharusnya dia lawan adalah Raja Kotis itu sendiri entah itu benar atau tidak yang jelas hal tersebut membuat pikiran dan hati Hercules menjadi bimbang untuk menjawab semua keraguannya dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Sang Putri dan ternyata apa yang dikatakan Resus sebelumnya adalah sebuah kebenaran Putri Ergenia mengatakan bahwa Dalang sebenarnya dari perang tersebut adalah ayahnya Raja Kotis sendirilah orang yang sudah membakar desanya sendiri dan membantai semua penduduk yang ada di dalamnya Sang Putri mengatakan suaminya dulu adalah seorang raja di sini akan tetapi suaminya tewas diracuni oleh ayahnya sendiri hanya untuk merebut tahtanya dan orang yang seharusnya menjadi raja selanjutnya adalah putranya alasan kenapa Sang Putri juga ikut bersaniwara adalah untuk melindungi putranya Arius karena jika Putri melawan maka Arius akan dibunuh setelah mendengarkan itu semua Hercules marah besar dan langsung mendatangi Raja Kotis dia seakan tak terima bahwa dirinya telah dibohongi oleh Raja meski begitu Raja Kotis tetap menepati janji dan memberikan bayarannya kepada Hercules dan teman-temannya merasa tidak pantas untuk menerima emas tersebut Hercules memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan yaitu menghancurkan Raja Kotis demi membebaskan rakyat yang bertindas teman-temannya pun sepakan untuk membantunya terkecuali Autolikus ia memilih untuk menikmati semua emas yang didapat dan pergi meninggalkan mereka semua setelah itu mereka pergi memasuk ke dalam ruangan singgah sana akan tetapi semua pasokan sudah mengampung mereka alhasil mereka tidak punya pilihan lain selain harus membuang senjata mereka mengetahui kalau Ergenia telah membocorkan rencana mereka ia langsung ditahan bersama dengan Hercules dan Arius terpaksa harus dipisahkan dari ibunya setelah itu mereka semua langsung ditahan di penjara bawah tanah dalam keadaan setengah sadar Hercules melihat sosok serigala berkepala tiga di hadapannya tapi ternyata itu hanyalah tiga ekor serigala biasa di saat yang sama dia kedatangan seorang yang pernah mengusirnya dari kota Athena dulu ya orang itu adalah Raja Yudhistira yang ternyata sudah beraliansi dengan Raja Kotes untuk menguasai seluruh negeri Yunani kemudian ketika melihat serigala itu Hercules tiba-tiba mengingat tragedi yang telah merenggut nyawa keluarganya dan alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa yang membunuh anak dan istrinya adalah Raja Yudhistira dimana dia sengaja melepas ketiga serigala tersebut untuk memangsa mereka setelah itu Raja Kotes berniat untuk mengeksekusi mereka dimana orang pertama yang akan dieksekusi adalah putrinya sendiri Putri Ergenia tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menolong begitu pun juga dengan Hercules yang tidak bisa apa-apa karena tangan yang terikat rantai namun di tengah keputus asaan Ampiaris mencoba untuk menemangati Hercules agar dia bisa bangkit kembali dan melakukan perlawanan saat Algojo sudah akan memenggal kepala sang putri tiba-tiba dengan sekuat tenaga Hercules langsung bangkit dan memutus rantai tersebut lalu menyerang si Algojo itu melihat hal itu Raja Kotes dan juga yang lainnya segera pergi dari tempat itu dan mereka juga melepas ketiga serigala tersebut yang kemudian langsung menyerang kaki dan tangan Hercules meskipun mendapat gigitan berapa kali tapi serigala itu bukanlah tandingan Hercules setelah itu Hercules melepaskan teman-temannya dan mengejar Yudhistira untuk membalaskan dendam kematian anak dan istrinya tidak banyak masa basi Hercules langsung melemparnya ke kursi Raja dan menikam tepat di jantungnya setelah itu mereka semua langsung bergegas keluar untuk mencari keberadaan Arius sesampainya di luar mereka sudah dikepung oleh pasukan Raja kemudian Kotes memaksa mereka untuk segera menyerah karena jika tidak Arius akan dieksekusi namun tiba-tiba Autolikus datang menyelamatkannya dan kesempatan itu digunakan Arius untuk segera lari ke arah ibunya di tengah sekumpulan anak panah yang sedang berterbangan Taideus mencoba untuk melindunginya namun sayang dia terkena satu anak panah yang menancap di tubuhnya akan tetapi dia pun tetap meladuk ke depan tunggu habisi mereka semua sampai di mana dia tertembak belasan anak panah dan itu membuatnya harus meregang nyawa kemudian dengan cepat mereka semua langsung lari ke kuil Dewi Hera sesampainya di sana mereka menjatuhkan api untuk menghalangi mereka dari kejaran pasukan Raja alhasil beberapa dari mereka harus terbakar para prajurit yang sebelumnya dipukul mundur langsung dipaksa Raja untuk merapatkan barisan mereka berada di depan mereka patungnya pun langsung robok dan menimpa prajurit yang ada di bawahnya Raja Kotis yang malang akhirnya harus terkena bongkahan pecahan kepala patung tersebut dan membuatnya masuk ke dalam jural setelah menyadari kekuatan sebenarnya dari sang legenda Hercules putra Zeus akhirnya semua prajurit langsung berteguk-brutut di hadapannya dan mereka memanggil namanya berkali-kali sebagai bentuk penghormatan mereka kepadanya dan film pun selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati